Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim Lightning dan asal kekola SMK Negeri 1 Semenap Perkenalkan nama saya Asyalu Linguarobianto Dan nama saya Muhammad Rahman Firdaus Kami akan mempresentasikan lampu otomatis Bagaimana sih cara untuk kita masuk ke dalam suatu ruangan Dan lampu langsung otomatis menyala Dan juga bagaimana sih kalau semisal udah siang Lampu langsung otomatis mati Dan bagaimana kalau kita melewati lorong sekolah Di saat malam-malam mungkin kalau habis latihan putsal itu Lampu otomatis menyala Kenapa gak pakai IOT aja mas? Kenapa harus kita menggunakan IOT? Banyak orang di dunia ini terlalu sibuk untuk mengurus masalah-masalah sepele seperti ini Mematikan lampu, menghidupkan lampu Padahal kita bisa membuatnya mudah Menggunakan produk-produk dari IOT tersebut Ini adalah topologi yang sederhana cara kerja yang dari IOT Nah ini adalah topologi kita mengontrol beberapa lampu Menggunakan beberapa sensor yang kami gunakan Dan ini adalah alat-alat yang kita butuhkan Dan juga topologi yang sudah kami buat Nah berikut adalah prototype yang tim kami buat Kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja prototype yang kami buat Kami akan mempresentasikan cara kerja lampu otomatis yang kami buat Ini adalah sensor gerak Jika ada pergerakan maka lampu otomatis akan menyala Nanti jika tidak ada gerakan maka akan masuk Nah ini adalah sensor Kami menggunakan sensor ultrasonic Jika ada orang melewati suatu ruangan maka lampu akan hidup Nah ini adalah ruangan kelas Jika ruangan kelas redup atau ada mendung Jadi lampu akan otomatis menyala Sekian dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh